Hari ini saya dan Matthew akan pergi ke Semarang Nah, penerbangannya sekitar 4.5 menit Jadi nggak begitu panjang ya penerbangannya Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali Bepergian bersama Balita atau Batita atau bayi Nah, persiapan apa saja yang harus dilakukan Dan perlengkapannya apa saja sih Yang harus dibawa, yang boleh dan yang nggak boleh naik pesawat Well, langsung aja ya Saya akan siap-siap sekarang Karena buktinya sebentar lagi nih Sebentar lagi saya harus take off Jadi persiapannya 3 jam sebelumnya Kita harus sudah pergi menuju ke bandara Permos, air panas dan air minum dingin Dan ini buat susu Dan ini adalah 2 snacks-nya Makanan pengangnya, ini adalah susu bubuk Ya, jadi ini adalah 2 per 2 pasang Lalu cukup yang tingginya Ini obatnya adalah lokas papal Ini buat moddress Ini adalah kolon Nah, ini adalah wet tissue Ini pampers ya Dan sock Semuanya dimasukin ke tas backpack ini Jadi kalian bisa bawa ke cabin Halo teman-teman semuanya Nah, bagi kalian-kalian yang baru setelah kali mau terbang Bagaimana caranya Dan saya akan membantu teman-teman tahapan-tahapannya sebelum masuk pesawat terbang Sekarang langsung aja lanjut yuk Siapkan KTP atau pasportmu pada waktu check-in Nah, sekarang pemeriksaan keamanan Security check Jadi ngelewatin sini Setelah kamu mendapatkan boarding pass pada waktu check-in Kamu bisa menemukan informasi soal gate keberangkatan pesawat kamu Misalnya gate F atau G Dan nomor seat kamu Dan waktu boarding Nah, setelah itu segera cari gate kamu Nah, setelah menopon pemeriksaan keamanan Kami langsung ke boarding gate Dan ketika sudah ketemu Tunggu saja di sana Sampai pesawat kamu datang Usahakan duduk di bagian dekat pintu gate Agar gak kena antrian panjang Jangan lupa untuk dengarkan pengumuman soal status pesawat kamu Dan bersiaplah ketika pesawat kamu sudah tiba Sebisa mungkin jangan mengenakan earphone atau headset ketika sedang menunggu ya Nanti gak kedengeran lho pas pesawatnya udah datang Nah, di terminal 3 Ultimate ini Kalian juga bisa melihat-lihat toko-toko Seperti menjual makanan, menjual minuman Maupun menjual barang-barang Seperti baju, handphone, ataupun aksesoris yang lainnya Jangan lupa bawa beberapa cemilan Jika sewaktu-waktu kamu lapar di pesawat Nah, usahakan ya Untuk selalu membuat nyaman anak kita Misalnya dia mau berlari-lari dulu di airport Gak apa-apa karena nanti Sewaktu dia berada di pesawat Dia gak akan cranky lagi Dan kemungkinan dia akan tertidur lelap Nah, ketika pesawat sudah tiba Maka siapkan KTP kamu untuk melakukan boarding ke pesawat Setelah boarding pas dan KTP-nya kamu tunjukkan Masukkan kembali ke dompet Dan jangan buang boarding pas sebelum kamu Sampai menenggakkan bandara tujuan Boarding itu kita harus menuju ke pesawat ya Nah, bisa dengan menggunakan bus Atau dengan menggunakan kendaraan kecil Yang telah disediakan oleh petugas bandara Nah, kebetulan keberangkatan ke Semarang ini Pesawatnya diparkir di tempat remote area Atau yang tidak dilengkapi dengan tangga garbarata Atau belalai Jadi kita harus menggunakan kendaraan Untuk menuju ke pesawat tersebut Ya, sekarang sudah sampai nih di pesawatnya Pastikan ya Kamu berada di pesawat dengan tujuan yang tepat Nah, ini adalah tahap terakhir Nah, kita akan menunjukkan boarding pas kita Kepada Pramugari Dan Pramugari akan measure Ini tujuannya benar tidak sih Kita pergi ke mana Dan mereka akan menunjukkan Ketempat di mana kita akan duduk Jangan sampai salah ya kursinya Lihat nomor kursimu di boarding pas Setelah ketemu Taruh barang bawaanmu di atas rak yang telah disediakan Atau Kamu juga bisa menaruh bagasi yang terletak di bawah kursi kamu Dan selamat menikmati perjalananmu Nah, setelah sampai di tempat tujuan Jangan lupa untuk mengambil barang-barang kita Di tempat pengambilan bagasi Nah, ini adalah conveyor belt Di sini adalah tempat kalian bisa mengambil barang-barang ya Dan itulah panduan umum buat yang baru pertama kali naik pesawat Dan intinya tenang aja Tinggal ikutin petunjuk ini Dan perjalanan pertama kamu bakal tenang Tersampai di tempat tujuan Jangan lupa beli oleh-oleh ya Semoga bermanfaat Bye-bye Jangan lupa like, share dan subscribe